Michael Clark Rockefeller, lahir tanggal 18 Mei 1938, diduga meninggal tanggal 19 November 1961, adalah anak kelima dari gubernur negara bagian New York dan wakil Presiden Amerika Serikat, Nelson Rockefeller, dan merupakan generasi keempat anggota keluarga Rockefeller. Michael Rockefeller menghilang selama ekspedisi di wilayah suku Asmat, tepatnya di barat Dayanugini, Belanda, sekarang Provinsi Papua, Indonesia. Pada 2014, Carl Hoffman menerbitkan sebuah buku yang menjelaskan secara terperinci tentang pemeriksaan resmi atas pembunuhan terhadap Rockefeller, yang diakui oleh penduduk desa dan tetua suku bahwa Rockefeller dibunuh setelah berenang ke tepi sungai pada tahun 1961. Terlepas dari klaim-klaim tersebut, tidak ada bukti yang pernah ditemukan atas kematiannya. Rockefeller adalah anak kelima dan bungsu dari Merito Dunter Rockefeller. Dia adalah putra ketiga dari tujuh bersaudara dari Nelson Rockefeller, dan dia memiliki saudara kembar bernama Meri. Sempat bersekolah di The Buckley School di kota New York, dan lulus dari Akademi Phillips Exeter di New Hampshire, Rockefeller sempat menjadi ketua siswa intrasekolah dan pegulat di masa kuliahnya. Rockefeller lulus cum laude dari Universitas Harvard dengan gelar biaya dalam sejarah dan ekonomi. Pada tahun 1960, ia bertugas selama enam bulan sebagai tamtama di Angkatan Darat Amerika Serikat dan kemudian melakukan ekspedisi ke Museum Arkeologi dan Etnologi Peabody Harvard untuk mempelajari antropologi suku Dani di Nugini, Belanda. Ekspedisi ini memfilmkan Dead Birds, sebuah film dokumenter etnografis yang diproduksi oleh Robert Gardner, dan Rockefeller bertugas sebagai perekam suara. Sebagai etnografer, ia sangat menyukai profesinya saat itu. Rockefeller dan seorang temannya tidak mengembangkan penelitian tersebut dan beralih mempelajari suku asmat selatan Papua. Setelah selesai dari tugas penelitian di Museum Peabody, Rockefeller kembali ke Papua untuk mempelajari asmat dan mengumpulkan barang kesenian asmat. Dia menghabiskan waktunya di Nugini, Belanda dan aktif terlibat dengan budaya serta kesenian sambil mengambil data etnografi. Dalam salah satu suratnya, ia menulis, Saya menjalani waktu yang melahkan tetapi sangat menyenangkan di sini. Asmat seperti puzzle besar dengan variasi dalam seremoni dan corak seni yang membentuk potongan-potongan. Perjalanan ini memungkinkan saya untuk memahami, hanya secara dangkal dan belum sempurna, sifat dari puzzle ini. Pada 17 November 1961, Rockefeller dan antropolog Belanda, René Wasing berada di sampan selebar 12 meter, yang jaraknya sekitar 5 kilometer dari tepian ketika sampan mereka bocor dan terbalik. Dua pemandu lokal yang menemani mereka meminta bantuan, tetapi terlambat datang. Setelah hanyut selama beberapa waktu, pada 19 November, Rockefeller berkata kepada Wasing, Saya pikir saya bisa melakukannya dan berenang ke pantai. Kapal itu diperkirakan sejauh 19 kilometer dari pantai ketika dia berusaha berenang ke tempat yang aman. Hal ini mendukung salah satu teori bahwa dia mati karena kelelahan atau tenggelam. Wasing diselamatkan pada hari berikutnya, sementara Rockefeller tidak pernah terlihat lagi, meskipun ada upaya untuk pencarian lebih lanjut. Pada saat itu, hilangnya Rockefeller menjadi topik berita utama di berbagai belahan dunia. Hingga saat ini, mayatnya tidak pernah ditemukan. Rockefeller dinyatakan mati secara hukum pada tahun 1964. Diakini bahwa, Rockefeller tenggelam atau diserang oleh buaya atau hiu. Karena pada tahun 1961, praktik pembunuhan kepala dan kanibalisme masih ada di beberapa wilayah Asmat. Beberapa orang berspekulasi bahwa Rockefeller mungkin telah dibunuh dan dimakan oleh orang-orang suku Asmat. Pada tahun 1969, jurnalis Milt Macelin melakukan perjalanan ke Papua untuk menyelidiki hilangnya Rockefeller. Macelin menolak beberapa laporan yang menduga Rockefeller yang masih hidup sebagai tawanan atau sebagai sosok mirip Kurtz di hutan, tetapi Macelin berargumen bahwa bukti tidak langsung mendukung pendapat bahwa Rockefeller telah dibunuh. Otsjanep adalah suatu tempat yang diperkirakan menjadi tempat berlambuh Rockefeller bila berhasil sampai ke pantai. Pada tahun 1958, para tetuanya telah dibunuh oleh polisi Nugini Belanda, sehingga menjadi alasan bagi orang-orang Asmat untuk membalas dendam kepada orang-orang kulit putih. Baik kanibalisme, maupun pembunuhan kepala di Asmat, hanya menjadi bagian dari siklus balas dendam yang menjadi tradisi suku-suku di Papua. Ada kemungkinan bahwa Rockefeller menemukan dirinya sendiri sebagai korban yang tak sengaja dari motif balas dendam yang telah dimulai oleh polisi Nugini Belanda. Pada 1979, ibu Rockefeller menyewa seorang penyelidik swasta untuk pergi ke Papua dan mencoba menyelesaikan misteri hilangnya Rockefeller. Keabsahan cerita telah dipertanyakan, tetapi Tohi mengklaim bahwa penyelidik swasta membarter mesin perahu dengan tengkorak tiga lelaki yang diklaim suku Asmat sebagai satu-satunya lelaki kulit putih yang pernah dibunuh. Penyelidik kembali ke kota New York dan menyerahkan tengkorak-tengkorak ini kepada keluarga Rockefeller. Ia meyakini bahwa salah satunya adalah tengkorak Rockefeller. Jika peristiwa ini benar-benar terjadi, namun keluarga tidak pernah mengomentarinya. Pada tahun 2014, Carl Hoffman melakukan penelitian yang membahas tentang kehilangan Rockefeller secara misterius dan diduga telah mati. Selama beberapa kunjungan ke desa-desa di daerah itu, Hoffman mendengar beberapa cerita tentang orang-orang dari Otsjanep yang membunuh Rockefeller setelah dia berenang ke pantai. Setelah pembunuhan Rockefeller, desa-desa terjangkit wabah kolera, dan orang-orang desa itu percaya bahwa, hal itu adalah karma karena membunuh Rockefeller. Ketika Hoffman meninggalkan salah satu desa untuk terakhir kalinya, dia menyaksikan seorang pria memerankan adegan pembunuhan, kemudian Hoffman berhenti untuk merekamnya. Ketika diterjemahkan, pria itu mengatakan, Jangan menceritakan kisah ini kepada orang lain atau desa lain, karena kisah ini hanya untuk kita. Jangan berbicara dan menceritakan kisah ini. Saya harap Anda mengingatnya dan Anda harus menyimpan ini untuk kami. Saya harap kisah ini hanya untuk Anda. Jika orang bertanya ke Anda, jangan jawab. Jangan bicara dengan mereka, karena cerita ini hanya untuk Anda. Jika Anda mengatakannya kepada mereka, Anda akan mati. Saya khawatir Anda akan mati. Anda akan mati, orang-orangmu akan mati, jika kamu menceritakan kisah ini. Anda menyimpan cerita ini di rumah Anda, untuk dirimu sendiri. Aku berharap, selama-lamanya. Pada tahun 1978, seorang ahli geologi Kanada, mengunjungi Asmat, bertemu dengan seorang misionaris bernama Otto Konig yang menunjukkan kepadanya Arloji dan kacamata Rockefeller. Ia menegaskan bahwa Rockefeller telah dibunuh dan dimakan. Sekian video kali ini, share di sosial media kalian, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.